Nih, disini kita sudah disajikan sebuah masalah. Seperti yang sudah saya katakan nih, bahwa cara kita menyelesaikan soal analogi ini, bahwa konsepnya, konsepnya itu masih ingat, itu kan di video pertama, silahkan di searching lagi. Konsepnya itu adalah kita harus menentukan, nih, jadi konsepnya itu harus menentukan, tentukan, jadi buat apa-apa, terus lagi boleh nggak apa-apa ya, sebagai, nggak apa-apa, sebagai pengingat kita ya. Tulis kita itu adalah menentukan kata kunci, temukan kata kunci, kata kunci atau hubungan-hubungan, hubungan-hubungan apa, hubungan-hubungan khusus dari kata-kata, kata-kata yang disajikan, gitu, yang disajikan, gitu, disajikan, atau dari kata-kata disini bisa terdiri dari dua kata, seperti kasus soalnya ini ada dua kata, atau bisa dari, nanti lebih dari dua kata, kata-kata, dua kata, dua kata, atau lebih, gitu ya, jadi, tergantung nanti soal berapa, kalau misalkan ada tiga kata, tiga kata, nah, itu tugas kata kuncinya, jadi kata kuncinya adalah, kita harus menentukan kata kunci, gitu ya, konsepnya adalah, kita harus menemukan kata kunci, atau hubungan-hubungan khusus dari kata-kata yang disajikan, gitu, baik itu dua kata maupun lebih, atau, kalau masih ini kesulitan, kita harus menjadikan ini menjadi sebuah kalimat, jadikan sebuah kalimat, make a sentence, wah, keren, ya, make a sentence, biar nggak capek nulis, gitu ya, artinya jadikan menjadi sebuah kalimat, itu kan begitu sepanjang, kalau begini, perkembangan sih, jadi singkat, gitu ya, oke nih, seperti soal yang nomor satu ini, nih, disini katanya nih, umur tahun, berarti itu apa tuh, kira-kira padanan kata yang cocoknya nih, umur tahun, nah, perihannya itu adalah, A, kertas, helai, B, detik jam, C, buah pohon, D, kipas angin, E, suara dengar, umur tahun, berarti kira-kira apa tuh, kalau pakai berapa, berarti kan, umurnya berapa tahun, boleh nih, umurnya berapa tahun, nah, kertasnya berapa helai, nah, bisa jadi ya, oke, bisa jadi nih, detiknya berapa jam, nggak mungkin ini ya, nggak mungkin detiknya berapa jam, nah, gitu, bukan ini ya, buahnya berapa pohon, buahnya berapa pohon, kan, ini juga yang nggak cocok ya, kipasnya berapa angin, nggak cocok, gitu, suaranya berapa dengar, apalagi ini ya, suaranya berapa dengar, nggak cocok, yang ada mungkin ini, suaranya dapat didengar, ini kalau ini, jenisnya kipas angin, gitu, kalau buah itu berasa dari pohon, itu kan ya, ay, satuan dari jam, itu kan menit, dari jam ke menit, baru ke detik, gitu, nah, jadi yang mungkin kan adalah, yang kertasnya berapa halai, gitu, atau bisa jadi, kalau nggak mau pakai berapa, satuannya boleh, satuannya, sok, umur satuannya kan tahun ya, kertas satuannya, halai, gitu, cukup ya, iji ya, iji mudah ya, next, number two, nah, number two, hujan air, nah, optionnya, ini tablet obat, buah sayur, badai angin, hujan kemarau, kain sutra, kira-kira yang mana nih, hujan air, kira-kira apa nih, hujan, hujan itu, air kan, hujan air kan, ada hujan es kan, ya bisa, jadi, hujan air, bisa gitu juga, tablet obat, nah, cocok ya, kalau mau ini, jenis obat itu, jenis obat kan ada cair, ada tablet, itu berarti, ini berarti, warong, buah sayur, ada buah, ada sayur, ini juga warong, ya, badai angin, badai angin, kan, kemungkinan, bisa ya, hujan air, badai angin, bisa jadi ini, hujan kemarau, kalau ini kurang tepat nih, harusnya ini musim hujan, musim kemarau, musim di sini harusnya ya, berarti ini juga kurang tepat, kain sutra, ini mah jenis, jenis kain itu sutra, berarti yang memungkinkan adalah, yang paling tepat itu berarti, yang cek, atau bisa jadi, misalkan, hujan itu, keluarnya air, keluarnya, bisa keluarnya air, bisa, keluarnya air, gitu, badai juga, keluarnya angin, gitu ya, jadi hujan air, dan hujan angin, eh, itu yang cepat, yang cepat, yang tepat, gitu ya, oke lanjut, next, number three, yang tadi sudah kita bahas perusahaan, obat tablet, nah, berarti tadi apa tuh, tadi barusan aja kita masih anget ya, obat tablet, jadi, jenis obat itu tablet, nah, jenis obat adalah tablet, gitu, ya, coba cek di sini, jenis batu adalah keras, jenis batu keras, bisa jadi ya, batu itu keras, nah, logam bisa jadi ini, logam koin, jenis logam itu koin, bisa jadi ini juga, kenyal lapar, ya ini bukan, ini lawan kata nih, besar kecil ya, ini juga sama, lawan kata, olahraga poli, oh jenis olahraga itu poli, gitu, ya yang memungkinkan ini dua, batu keras, logam koin, nah, kalau begini, nah nanti maka, kuncinya nih, kita harus cari kata yang lebih spesifik lagi, nah, jenis obat tablet, jenis batu itu keras, jenis logam itu koin, gitu kan ya, cari yang lebih spesifik, apa kira-kira nih, obat, nah, dalam bentuk, butiran pipih, nih, obat dalam bentuk butiran pipih, butiran pipih, butiran pipih, ya, itu adalah tablet, nah, batu dalam butiran pipih, itu adalah keras, ah, gak enak kan ya, gak cocok nih, oh, berarti yang memungkinkan yang B, coba kita cek, logam dalam bentuk butiran pipih, itu adalah koin, oh, ini yang B, yang paling tepat, jadi gitu, jadi ketika kita menggunakan sebuah kata, lalu misalkan, padanan kata, lalu padanan kata itu kita coba, ke beberapa option, ternyata mendekati, maka kita cari lagi option yang lebih spesifik, maka maksudnya, maka kita cari lagi padanan kata yang lebih spesifik, nah, itulah, berarti, yang merupakan solusi dari soal yang diharapkan, gitu, kayak ini kan ya, lebih spesifik kebutiran pipih mah, karena batu itu, baturan pipihnya bukan keras, gitu, tapi sifatnya keras batu itu, makanya kepala batu, artinya, keras, jadi kepalanya keras, gitu, bukan keras, kepala batu itu aja sombong, gitu, kepala batu-batu, ya, gitu, oke, next, number four, number four, kepak sayap, pasangannya misalkan padanan kata apa, yang cocok, hidung hirup, anting telinga, D, C, hentak kaki, D, hidung mancung, E, kulit lembut, nah, kepak sayap, berarti gimana tuh, mengepakkan sayap, itu kan ya, mengepakkan sayapnya, nah, mengepakkan, mengepakkan, berarti kita pakai awan, mengepakkan, boleh dibuat ini, mengepakkan sayap, menghidungkan hirup, wah, nggak cocok ya ini, menghidungkan hirup, berarti harusnya hidung, itu adalah alat untuk menghidung, gitu kan ya, kan, mengantinkan telinga, juga nggak cocok nih, menghentakkan kaki, nah, ini yang mengungkinkan nih, ini nggak cocok, nggak cocok, menghidungkan mancung, wah, bukan ya, harusnya ini jenis hidung, jenis hidung itu, hidungnya mancung, kayak hidung saya tuh, hidung mancung gitu ya, nggak ya, aduh, kulitnya lembut, nah, harusnya ini jenis kulitnya lembut, ini jenis kulit juga, ini dimangcung, dibuka, ini dibuka, jadi yang memungkinkan itu adalah, hentak kaki, itu, atau bisa juga gerakan sayap, misalkan dibalik dari sini, tapi dibalik dari sini ke belakang, dari belakang ke depan, gerakan sayap, itu adalah kepak, nah, gerakan kaki itu adalah hentak, berarti jawaban yang paling tepat, itu adalah yang C, gitu, ya, mudah ya, mudah deh, lanjut, soal number five, number five, mobil darat, nah, A, ikan berenang, B, hujan deras, C, pesawat terbang udara, D, hidup mati, E, oksigen nitrogen, oke, mobil darat, kira-kira apa tuh, mobil ada di darat, nah, bisa jadi ada, ya, pakai kita ada, ada pada anggatannya pakai kata ada, mobil ada di darat, ikan ada berenang, nah, nggak cocok ya, nggak enak ya, hujan ada deras, nggak, ini juga, pesawat terbang ada udara, nah, maksudnya ada di darat, ada di udara, bisa jadi ini memungkinkan, nih, enakan, hidup ada mati, hidup ada di mati, apalagi gitu ya, oksigen nitrogen, nggak cocok nih, yang ini harusnya ikan itu, berenang, ikan itu berenang, harusnya begini, hujan itu deras, tidak, hujan ikan itu deras, ikan itu berenang, hujan itu deras, pakai itu paling, hidup dan mati, hidup lawan katanya mati, oksigen nitrogen, ini jenis gas, harusnya gitu, padang katanya ya, jadi yang memungkinkan, itu adalah yang pesawat terbang, kalau misalkan kita boleh pakai, kata yang lain, misalkan padang katanya, atau misalkan mobil adalah, kendaraan, gitu lah, jenis kendaraan di darat, gitu, pesawat terbang adalah jenis kendaraan, yang di udara, itu juga bisa, jadi jenis kendaraan, bisa juga ada yang kata singkatnya, gitu ya, oke, lanjut next, nomor 6, nomor 6, nomor 6 itu, lokomotif kereta, padahal katanya apa nih, kira-kira yang cocok nih, bulan bumi, B, bumi Nusantara, C, Indonesia Jakarta, D, kuda Andong, E, buaya darat, gitu ya, lokomotif kereta, kira-kira apa nih, lokomotif kereta, kereta, di balik nih, dari belakang nih, kereta ditarik, dari belakang ke depan, ditarik, ditarik, kereta itu ditarik oleh lokomotif, bumi itu ditarik oleh bulan, wah, enak ya, lepas, Nusantara itu ditarik bumi, wah, apalagi ini ya, Jakarta itu ditarik Indonesia, enggak, ini juga orang, Andong, nah, Andong ini ditarik kuda, enak nih, yang bentukin yang ini, yang D, darat itu ada, ditarik buaya, apaan ya, yang ada buaya darat, itu buaya darat, itu berarti ya, siapa yang berdarah darat, itu siapa, saya enggak ya, enggak buaya darat, bukan juga, jadi yang enak, itu yang ini, kereta ditarik lokomotif, Andong ditarik kuda, ini yang paling benar, kalau ini adalah, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, paling gitu yang ini, buaya darat, ini simpat lagi-laki ya, tapi bukan simpat saya nih, oke, begitu nih, oke lanjut next, number 7, number 7, busur panah, nah, kira-kira pada kata yang cukup apa nih, cari di sini, manis, pahit, yang A, B, kaya miskin, C, senapan peluru, D, kuat lemah, E, garis-penggaris, oke, busur panah, busur, mengeluarkan panah, mengeluarkan kayaknya nih ya, mengeluarkan, mengeluarkan panah, gitu, mengeluarkan, atau paling enak itu, bukan mengeluarkan ya, karena busur bukan mengeluarkan ya, tapi melepaskan, sorry, bukan mengeluarkan, nggak enak, kalau mengeluarkan panah, busur mengeluarkan panah, bukan mengeluarkan ya, sorry, 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 bukan ini ya, melepaskan, melepaskan, busur melepaskan panah, nah, manis melepaskan pahit, masa sih manis melepaskan pahit, itu, manis pahit itu, lawan kata ya, manis, manis, lawannya pahit, gitu, aduh, jadi, bicara manis, ya, bicaranya manis, tapi kenyataannya pahit, gitu, bukan, ya, bukan ini, kaya miskin, sama ini juga, lawan kata, ya, senapan melepaskan peluru, bisa jadi ini, karena senapan melepaskan peluru, kan, melepaskan peluru, oh, ini bener, kuat melepaskan lemah, bukan, ini juga sama lawan kata, garis melepaskan penggaris, garis itu adalah, penggaris itu untuk menggaris, untuk garis, membuat garis, gitu, oh, ini berarti juga bukan, jadi yang paling tepat itu adalah C, senapan melepaskan peluru, oke, lanjut, nomor 8, dingin selimut, nah, pada kata yang satu, ini apa kira-kira ini, A, kabut gunung, B, hujan payung, C, pantai laut, D, kaki kepala, E, rambut hitam, dingin selimut, kalau dingin, pakai selimut, jadi, pakai selimut, jadi, kalau mau kita buat kalimat, boleh misalkan, jika dingin, gunakan selimut, nah, gitu, jika dingin, kalau mau pakai kalimat, boleh kan, tadi ketika kita kesulitan, misalkan, jika dingin, gunakan selimut, gunakan selimut, ya, jadi, selain kita pakai padanan kata yang khusus, yang spesifik, kita juga bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat, jika kabut, gunakan gunung, wah, enak nih, kabut gunung, jika hujan, gunakan payung, nah, ini yang enak nih, jika hujan, gunakan payung, gak, iya gitu, jika pantai, gunakan laut, apalagi ini, ya, ada paling, pantai ada di laut, ada, ini padanan katanya, kaki ada di kepala, bukan ya, jika kaki, gunakan kepala, apalagi ini, aduh, apalagi ini, gak berfungsi sama sekali, ya, gak berarti sama sekali, ya, jadi, bukan ini, rambut, jika rambut, gunakan selimut, apalagi ini, harusnya ini rambut, warnanya hitam, begitu, harusnya, jadi, yang paling tepat itu adalah, ini, jika hujan, gunakan payung, ya, hujan, gunakan payung, hujan, pakai payung, dingin, pakai selimut, gitu ya, oke, jawaban yang paling tepat itu adalah, yang B, next, number nine, nah, number sembilan, skripsi sarjana, nah, padanan kata yang cocok, berarti apa tuh, sapi rumput, B, ikan roti, ikan roti, C, disertasi dokstor, presiden rakyat, D, oh, yang ini, enggak ada nih, ketinggalan ini, misalkan apa ya, misalkan kita pakai rupiah, ini rupiah, ini dolar, misalkan ya, dolar, nah, kira-kira ini apa, skripsi sarjana, skripsi adalah tugas akhir untuk sarjana, bisa gitu dibuat kalimat ya, tugas akhir sarjana itu adalah membuat skripsi, gitu, membuat sarjana itu membuat skripsi, untuk mendapatkan gelar sarjana, kita harus membuat skripsi, gitu, atau ya, gitu ya, oke, kira-kira ini apa, untuk mendapatkan gelar rumput, kita harus membuat sapi, oh, enggak ya, enggak cocok nih, kalau ini paling cocoknya nih, sapi itu, makan rumput, gitu, atau sapi membutuhkan rumput, gitu, ikan roti, apalagi ini enggak nyamu ya, misalkan tugas akhir roti adalah ikan, apalagi enggak nyambung nih, tugas untuk menjadi dokter, itu adalah membuat disertasi, yang ini, berarti ya, memungkinkan, gitu ya, tugas rakyat adalah menjadi presiden, enggak kan, ya, yang ada presiden dipilih rakyat, harusnya dipilih rakyat, dipilih rakyat ke sini, rupiah dolar, apalagi ini, ini kalau ini mah, berarti yang cocok adalah jenis mata uang, ya, jenis mata uang, ada rupiah, ada dolar, begitu ya, oke, lanjut, nomor ten, nomor terakhir, pro setuju, pilihannya itu adalah, pernah bakti pensiun, rajin pandai, bisa terbiasa, disipin tanggung jawab, E itu pintar belajar, kira-kira apa nih, pro itu apa, persamaan kata ya, persamaan kata dari pro, itu adalah setuju, jadi sinonimnya, sinonim dari pro adalah, setuju, nah, sinonim dari perubah bakti adalah pensiun, nah, ini enak nih, berarti yang betul nih, kayaknya nih, coba kita cek, rajin sinonimnya adalah pandai, bukan ya, harusnya rajin pangka, pandai kalau ini, bisa terbiasa, apakah betul sinonimnya bisa itu terbiasa, enggak ya, yang ada juga kalau mau nih, bisa karena terbiasa, baru itu enak, disipin tanggung jawab, nah, kalau ini memang enggak, ini sifat manusia nih, kalau sifatnya, sikapnya disiplin, sikapnya tanggung jawab nih, kayak saya nih, disiplin tanggung jawab, wah, ngarep banget gitu ya, ini enggak ya, enggak cocok juga ini, pintar belajar, pintar sinonimnya belajar, enggak, ini kalau mau pintar ya belajar, paling gitu sih, padanan kata yang cocoknya ya, gitu harusnya, kalau saya deh, berarti kalau begitu, jawaban yang paling cepat adalah yang A, A,